Intro Sejarah Sonak Malela dan Silsilah Marga Nabi Tukulu Intro Iya teman, Sonak Malela adalah seorang tokoh dalam marga batak dari subsuku Toba Nama Sonak Malela tidak pernah dipergunakan sebagai marga oleh keturunannya Namun sebagai nama persatuan marga Ya, keturunan Sonak Malela berasal dari daerah Balige, Kabupaten Toba, Samosir Menurut Silsilah Garis Keturunan Suku Batak atau Tarombo Sonak Malela adalah generasi ke-6 dari si Raja Batak dan anak ke-4 atau anak bungsu dari si Bagot, Ngipohan Ya, Sonak Malela memiliki 3 orang anak Dan dalam perkembangan keturunannya, Sonak Malela mengklasifikasikan diri ke dalam 4 marga Sesuai dengan nama anak-anak Sonak Malela Intro Yang pertama, keturunan Raja Simangungsong menggunakan marga Simangungsong Yang kedua, keturunan Raja Marpaung menggunakan marga Marpaung Yang ketiga, keturunan Raja Nabi Tukulu menggunakan marga Nabi Tukulu dan Pardede Ya teman, pada dekade 1970-an, marga Pardede direstui oleh semua keturunan Sonak Malela dan resmi diangkat Atau di Harjahon, ya menjadi marga ke-4 dalam kelompok Sonak Malela Oleh sebab itu teman, marga Pardede sering dianggap sebagai adik dari Nabi Tukulu Nabi Tukulu Ya, Nabi Tukulu adalah salah satu marga Bata yang berasal dari sub-suku Toba Nabi Tukulu adalah marga yang dipakai oleh sebagian keturunan Raja Nabi Tukulu hingga saat ini teman Marga Nabi Tukulu berasal dari daerah Baligei Kabupaten Toba Menurut silsilah garis keturunan suku Bata atau Parombo Raja Nabi Tukulu adalah generasi ketujuh dari si Raja Batak Dan anak ketiga atau anak bungsu dari Sonak Malela Ya teman, dalam perkembangannya Keturunan Raja Nabi Tukulu mengklasifikasikan diri ke dalam 4 kelompok Salim Babiat atau Suankarni Huta Raja Sipanko Raja Siyang Mulia Raja Silsilah mulai dari Sonak Malela Ya, Malela mempunyai 3 orang putra Raja Simangung Song Paung Mangaraja atau Raja Marpaung Raja Nabi Tukulu Raja Nabi Tukulu mempunyai 2 orang putra Salim Babiat atau Suankarni Huta Ulu Balang Raja atau Parjanggut Huting Ya, Salim Babiat atau Suankarni Huta Memperoleh 1 orang putra Mamber Bulung Ulu Balang Raja atau Parjanggut Huting Menikah dengan Boru Pasaribu Dan memperoleh 2 orang putra Yaitu Raja Siongkabarita atau Sibegu Laos Raja Bonani Onan atau Pardede Raja Siongkabarita atau Sibegu Laos Menikah dengan Boru Siburian Dan memperoleh 3 orang putra Raja Sipangko, Raja Siang, Mulia Raja Raja Sipangko menikah dengan 5 orang istri Yaitu Boru Siburian, Boru Siraid, Boru Siraid, Boru Hutagal, dan Boru Sianipar Dan mempunyai 7 orang putra Raja Merpaho, Ginda Raja, Raja Tumondau, Raja Partahi Sumurung, Raja Panilibung, Jonggini Huta atau Okpu Jungorang Raja Songgala Ya, Raja Siang atau Sanggul Baringin Menikah dengan Tama Boru Sitorus Dan memperoleh 4 orang putra Ujung Manibal, Ulaon Gondang Mengambit Manaor Mulia Raja menikah dengan 2 orang istri Keduanya adalah Boru Hutajulu Raja Bonani Onan Menikah dengan Boru Siraid Dan keturunannya cenderung menggunakan Marga Pardede Ya teman, keturunan Raja Napi Tupulu memiliki hubungan erat dengan Marga-Marga keturunan Sona Malela lainnya Kempat Marga tersebut Simangung Song, Marpaung, Napi Tupulu, Pardede Dan mereka juga memegang teguh ikatan persaudaraan untuk tidak menikah antara satu dengan yang lainnya Iya, dikarenakan Raja Napi Tupulu merupakan anak ketiga atau anak bungsu dari Sona Malela Maka seluruh Marga Napi Tupulu dianggap lebih muda oleh Marga Simangung Song dan Marpaung Oleh sebab itu teman, setiap keturunan dari Marga Napi Tupulu harus memanggil abang atau kakak ketika bertemu dengan Marga Simangung Song dan Marga Marpaung Dan memanggil Adi ketika bertemu dengan Marga Pardede Tanpa memperhatikan usia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!